Pemirsa diduga terlibat dengan kasus penyerangan terhadap seorang warga di Jalan Tribrata, Kota Kurentalo. Polisi menangkap 11 remaja yang diduga sebagai pelaku. Ini ironisnya seluruh pelaku merupakan anak di bawah umur yang berstatus sebagai pelajar SMP. Dan bukan cuma itu dari tangan pelaku, Ezra dan Riana polisi menemukan barang bukti berupa anak panah beserta ketapelnya yang digunakan untuk melakukan penyerangan. Bocah di bawah umur ini tidak dapat berkutik saat kepolisian Polresta, Kurentalo menangkap mereka terkait pengeroyokan yang mereka lakukan. Kesebelas bocah yang baru duduk di bangku SMP ini terbukti melakukan penyerangan kepada seorang warga di Jalan Tribrata, Kota Kurentalo pada Kamis malam. Usai melakukan penyerangan, kesebelas pelaku mencoba melarikan diri. Namun sayang, selang satu jam kepolisian Polresta, Kurentalo berhasil menangkap mereka. Dari tangan pelaku, polisi temukan barang bukti berupa belasan anak panah dan ketapel. Belum diketahui motif dari penyerangan yang dilakukan para remaja ini. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan dan memanggil sejumlah saksi lainnya.